Halo teman-teman, sebelum menonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk, aktifkan loncengnya ya, lalu jangan lupa juga like dan share video ini, terima kasih. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Karnesha, cobain yuk. Nah hari ini Karnesha lagi berkunjung ke Ice Fest 2019 yang ada di Ice Convention Center BSD City. Nah disini ada Yogurtland teman-teman, Yogurtland itu adalah frozen yogurt yang unik. Kenapa? Karena kita bisa pilih rasa dan topinya sendiri. Seperti apa ya? Yuk kita coba salah-salah. Nah kebetulan Yogurtland ini lagi ada dua rasa spesial teman-teman. Ada rasa birthday cupcake butter yang cuma ada di Ice Fest 2019 ini, sama special Christmas rasa rocket pop sorbet. Kita cobain sama-sama ya. Broket pop sorbetnya udah. Sekarang kita cobain yang birthday cupcake butter. Sudah dua-duanya, sekarang kita tinggal ngambil topinya. Nah disitu masih ada lagi teman-teman ceket situ ya. Terima kasih telah menonton! Nah tadi kan teman-teman udah lihat Karnesha ngambil ice cream sama toppingnya. Sekarang untuknya Karnesha cobain. Nah sekarang Karnesha mau cobain dulu yang rocket pop sorbet. Jadi ini frozen yogurtnya tuh lembut banget teman-teman. Menurut Karnesha ini paling terasa rasa blueberry sama rasa lime-nya. Nah ini Karnesha juga ngambil popping namanya. Yang isinya rasa delima. Jadi pas digigit, bola-bolanya itu pecah dan luar air-air gitu teman-teman. Sekarang saya juga ada ngambil marshmallow sama choco caviar. Oke sekarang Karnesha cobain yang birthday cupcake butter. Indonesia ada ngambil wafer krum. Indonesia ada ngambil wafer krum. Ini rasanya tuh lebih mirip-mirip sama ice cream gitu sih. Lembut terus terasa susunya. Manis-manis kue gitu teman-teman. Nah, popping-nya. Karnesha ngambil yang rasa mango. Cepain ya. Cepain ya. Terakhir ada topping fruit loops. Nah teman-teman tadi kan Karnesha udah cobain dua-duanya nih. Ternyata ada perbedaannya teman-teman. Kalo yang rocket pop sorbet ini, dia tuh lebih mirip sama as root. Kayak sirup gitu. Jadi kalo dibandingin sama yang birthday cupcake butter ini, teksturnya agak lebih kasar. Terus lebih cepet cair juga teman-teman. Karena mungkin lebih banyak porsi ice-nya. Nah kalo yang birthday cupcake butter ini, dia tuh lembut banget karena mungkin campuran susunya ya teman-teman. Nah kalo buat rasa, kalo teman-teman suka rasa yang segar, teman-teman harus pilih yang rocket pop sorbet ini. Tapi kalo lebih suka yang manis, yang rasa-rasa kue, pastinya teman-teman bakal ingin coba yang ini. Nah untuk yang birthday cupcake butter ini, cuma bisa teman-teman dapetin di Ice Face 2019, yang ada di Ice Convention Center BSD City, dari tanggal 19 Desember sampai tanggal 29 Desember. Jadi jangan lupa berkunjung ya teman-teman. Kalo teman-teman punya saran, makanan apa aja yang mau kan saya cobain, itu tulis di kolom komentar ya. Tambah jumpa di episode Cobain New berikutnya. Dadah! Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax